jamaah oh jamaah Alhamdulillah Alhamdulillahirrohmanirrohim kembali lagi di Islamitwinda Jama' Islamitwinda Masya'Allah sekarang waktunya kita kembali nih menjawab pertanyaan-pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islamitwinda Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya dong ustaz kami semua tanya dong ustaz Masih kebayangan aja itu turunan ke-8 abis sardanya oke kita masuk ke pertanyaannya dari Instagram hamba Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya mau nanya nih katanya karma gak ada dalam Islam betul tapi orang tua saya malah kasih nama karma setiadi nah terus nama saya gak ada dalam Islam dong Ustaz apakah saya harus ganti nama Ustadz nah nih nasi kuning botong kambing lagi nama itu adalah merupakan doa dan ini harapan orang tua terhadap anaknya jadi tetap berbaik sangka atas nama itu tapi dalam al ini boleh enggak mengganti nama jawabannya boleh-boleh Nabi pernah mengganti nama seseorang bahkan ada di saman Sayyidina Umar mihatab yang datang mengadu kepada Sayyidina Umar bodi ya diberi nama-nama yang buruk oleh orang tuhannya dan nama hati-hati juga orang itu memberi nama pertanyaannya ingat ya kalau nama yang buruk diganti sesuatu yang buruk Kakja wajib untuk diganti sesuatu yang makru sunnah untuk diganti ya udah bagus Ahmad Fadli Muhammad Nur Maulana Muhammad Reza Pahlevi jadi kalau sudah baik enggak usah diganti ya tapi kalau seperti ini kan eh maun maaf mungkin maksudnya itu karma balasan setia baik jadi balasannya selalu baik ya jadi sebaiknya tetap berbaik sangka apalagi kalau mengganti nama kan repotnya bukan main jika salah KTP lah apalah ini kan repot tapi kalau mau mengganti kayak saya kan nama saya kan Muhammad Nur Maulana jadi nama saya sebenarnya adalah Muhammad Nur Maulana itu nama bapak saya tapi ketika saya di TransTV untuk ditayangkan nama saya adalah Ustadz Maulana karena nama Umrah waktu itu Muhammad Nur enggak boleh kan tiga suku kata Muhammad Nur Maulana ya kan benar gak? iya ya Allah tidak memang nama saya kan Muhammad Nur Maulana jadi Muhammad Nur tapi karena Maulana nya jadi boleh aja seperti itu eh panggilan sebagai doa sehari-hari boleh mencari nama yang yang nama-nama Islam tapi memang kita dianjurkan untuk memberi nama yang baik-baik tapi kalau sudah seperti ini sudah terlanjur yaudahlah tetap berbaik sangka seperti mana tadi yang dijelaskan oleh terima kasih banyak Ustadz Maulana jadi mas karma setia di kalau memang menurut mas itu bagus yaudahlah kan tadi karma setia jadi karma jadi setia bagus bener Habib bilang iya 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 jadi maksudnya mungkin tujuannya baik kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya dari hamba Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mau nanya iya bener gak sih karma yang paling cepet atau yang paling instan saat suami menzolim istri cuma gimana kalau istri susah banget dibilangin Ustadz wah ini yang pasti nanya cowok nih secara riset yang mati duluan siapa istri atau suami? suami nah kenapa tuh? kenapa tuh? misalnya yang menzolim istri atau suami? cuma suami dipendem ya iya 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 mohon jawab silahkan disuruh sama wanita iya mohon izin ya jadi buat sang penanya nih kayaknya anaknya perempuan bener perempuan apa laki ini anaknya? perempuan oh perempuan eh laki laki ya laki bener 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 ya aja lupa iya iya laki laki gitu jadi kalau kita ngomongin masalah gimana nih kalau misalnya seorang suami menzolimi istri apakah langsung dibalas atau enggak? memang tadi yang kita pelajari di awal Yang namanya balasan itu bisa langsung Bisa nanti Karena apa? Kalau kita ngomongin kezoliman Dibalasnya langsung, enggak juga tuh Itu bagaimana fir'aun zolimnya Kepada sang istri Asya binti Mazahim Ya kan lama, kalau bahasanya gitu ya Tapi kan Allah balas juga Jadi kalau memang kita ada kezoliman kepada Yang namanya seorang istri Pasti ada balasannya Tapi bukan kan ma Tapi kalau misalnya katanya si suami tadi gini Memang lah suami ini zolim Tapi si istri emang susah dibilangin Kalau kita ngomongin jodoh Kan jodoh itu adalah cerminan bagi dirimu Kalau misalnya kita begini, ya begitulah jodoh kita Jadi gimana caranya kita sama-sama memperbaiki diri Kalau kita pengen punya istri Yang mungkin pengen gampang dibilangin Gampang yang namanya kita kasih tau Kita pun juga jangan mezolimi istri Jadi gimana pertama, kita ingetin Saling mengingatkan Karena apa? Dia pasangan kita Kita pasangan dia, ingat Saya ingat banget ya, guru saya mengatakan Bahwasannya dalam Al-Quran apa ya? Bahwasannya Engkau pakaian buat dia Dia pakaian buat kamu Jadi ya seperti itu Kedapatannya Kalau kamu baik, dapetnya baik Kalau kamu buruk, ya dapetnya buruk Apalagi lebih hebat Kalau ada yang buruk Kita balas dengan kebaikan Lebih keren lagi Balaslah segera keburukan dengan kebaikan Doain dia Rayu-rayu Ya namanya juga menikah Ada aja kekurangannya Kalau misalnya menikah Jadi agak lecak-lecak setrika Bener juga Masya Allah Yuk kita sama-sama ngedoain Masya Allah Biar pades sakinah mawadah warah Amin, amin Pantes, jadi kalau misalnya pasangan itu Biasanya ibarat siang dan malam Oke Kayak usah Zalulung, cerewet Dapet suami Mas Yudi pendiem Itu dia Pas ya Isi saya, saya pendiem Terbalik Terbalik Bapak Ya kan? Mekaf Adli, pasangan yang terbaik Adalah yang terbalik Masya Allah Ya oke, kita lanjut lagi Sekarang waktu kita mendengarkan Mas Sabah Dilanjutkan doa yang disampaikan oleh guru kita Habib Muhammad Syahab Tepat dobi Baik Bismillahirrahmanirrahim Setiap amal perbuatan manusia itu Pasti ada balasannya Balasan baik Ataupun balasan yang buruk Sesuai dengan amal perbuatannya Maka setiap orang biasanya punya cerita Bagaimana ketika dia Sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ada kisah menarik dan inspiratif Dari seorang imam besar As-Sheikh Zamakhshari Beliau ini seorang ulama besar Wa'idharu'u zikurullah Apabila kita memandang Atau orang-orang pada saat itu memandangnya Mengingatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan tetapi beliau ini dikenal dengan Ulama' difabel Artinya ulama' yang kakinya patah Sehingga Ada beberapa orang ingin tahu sejarah Karena orang biasanya punya cerita sebelumnya Maka ditanyakan wahai imam Kenapa kakimu patah Maka beliau bercerita Dulu Saat aku remaja Aku menangkap seekor burung Aku ikat kakinya dengan benang Kemudian aku lepaskan Tapi ujung menang itu aku pegang Dengan arah Ketika Kemudian itu burung masuk Ke suatu lubang Aku tarik Aku tarik Dia bertahan Sehingga Patahlah kaki burung tersebut Ibuku marah Maka ibuku mengatakan Hati-hati Nanti kakimu pun dipatahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga singkatnya Aku belajar Kebukhor Di perjalanan Mengendarai kendaraan Terjatuhlah aku dari kendaraan tersebut Sehingga patahlah kakiku Semua ada balasan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mudah-mudahan Acara pagi ini Kita tutup dengan doa Mudah-mudahan semuanya Mendapatkan ampunan dan balasan baik Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Wa ala ala Sayyidina Muhammadin Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah Wa tamamal afiyah Wa syukur ala al afiyah Wa gina'anin nas Allahumma inna nas'alukal ismata minasyautan Wa awliya'ihi wa junudih Wa la'awna ni nafsi ammarati besu Wa al-ishtighala bima yaqarribuna ilayka zulfa ya dal jalali wal ikram Ya Allah Dengan kemuliaan Kasih sayangmu yang sangat mulia Maghfiratuka awsa min dunubina Ampunanmu ya Allah Lebih luas Lebih hebat Lebih dari segala-galanya Daripada dosa-dosa kami Kami mengakui dosa-dosa kami sangat banyak Tapi jangan kau balas Dosa-dosa kami ini dengan keburukan ya Allah Jangan kau balas dosa-dosa kami ini Dengan sesuatu kesengsaraan Apalagi sampai memasuki neraka Ya Allah Maghfiratuka Kami mengharapkan ampunanmu ya Allah Kami mengharapkan ampunanmu dan kasih sayangmu ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah Waqina adab al-nar Wa salallahu ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahabihi wa salam Amin Walhamdulillah Amin 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 Masya Allah Alhamdulillah Demikianlah perjumpaan kita hari ini Semoga bermanfaat Sekali lagi mohon maaf Atas segala kekurangan Wa bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Sallallahu ala muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Sallallahu ala muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Sallallahu ala Get it out Everywhere I go bring the beatbox